Perwakilan dari 4 Komisi Nasional mendesak pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat memenuhi hak-hak ratusan warga Amadia yang terusir dari kampung halamannya sejak 7 tahun silam. Kini 36 kepala keluarga masih bertahan di tempat pengungsian, Asrama Transito Mataram, walaupun tempat itu dinilai Komnas HAM sudah tidak layak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK mendesak pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera menuntaskan kasus Amadia dan memenuhi hak-hak warga Amadia yang selama ini dinilai terabaikan. Empat perwakilan Komisi Nasional tersebut melakukan kunjungan ke kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan ditemui Sekda NTD Muhammad Nur. Dalam pertemuan ini diungkapkan hasil temuan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa kondisi warga Amadia yang berada di lokasi pengungsian sangat memprihatinkan. Selain tak ada lagi pasokan makanan, keadaan Asrama Transito sangat kumuh dan tidak layak kuning, serta tidak diakunya status kependudukan warga Amadia. Permohonan terhadap perlindungan fisik dan fisikis yang ada karena secara kondisi mereka secara fisikis masih mengalami trauma salafi dan secara khusus untuk komunitas perempuan baik anak-anak, usia produktif maupun manusia, saya kira ini mendapat soal. Terkait dengan hasil temuan tersebut, Sekda NTD Muhammad Nur menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya menuntaskan kasus Ahmadiyah dengan tetap melakukan pendekatan pada warga Ahmadiyah agar mereka mau berbaru dengan warga lainnya. Kami memposisikan teman-teman, saudara, keluarga yang memkelahi diri sebagai pengamat Ahmadiyah itu, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat untuk sama-sama terus berinteraksi agar menemukan jalan pikir sesuai dengan akhidah yang memang dianut sebagai mayoritas di NTD ini. Lebih dari 138 jiwa warga Ahmadiyah berada di asrama Transito Mataram. Mereka hidup dalam keterbatasan, tinggal di ruang-ruang bersekat, kain, dan sepanduk bekas. Anak-anak terpaksa bermain di lorong-lorong sempit dan kumu, namun keadaan itu tak menyurutkan mereka beribadah. Untuk mendapatkan KTP, warga Ahmadiyah harus menyogok petugas agar memperoleh KTP. Kita kalau mau kemana-mana itu harus pakai KTP, kan? Kalau kita mau keluar daerah, jadi kalau tidak nembak, tidak buat, tidak dapat. Jadi kita nembak. Berapa waktu? Sampai 100-200 kita nembak. Sampai jumpa di video selanjutnya.